Halo 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 apa-apa guys baiklah semua gue Dharma disini di gizareproject Oke teman-teman hari ini adalah hari Minggu ya teman-teman ya hari Minggu hari apa bang hari Minggu adalah hari ngepush corridor of time ya teman-teman ya soalnya exp-nya itu di kali dua ini cocok banget buat kalian yang mau naikin kristal naikin kristal itu lama banget ya temen-temen ya kalau misalnya kalian mau tahu itu satu kristal mungkin butuh waktu sekitar tiga minggu kalau untuk kristal rainbow ya teman-teman buat sampai level 20 jadinya kalian bener-bener wah ngepushnya tuh lama lah temen-temen lah ya gua aja dari level 15 ke level 20 itu butuh waktu satu minggu ya temen-temen ya buat ngepush levelnya temen-temen jadi ya sekitar 2-3 minggu untuk satu kristal temen-temen ya Oke ini minggu pertama gua farming jadi kita bakal gacha dulu temen-temen soalnya gue mau sampai 300 aja ya kalau udah 300 kita cukupin untuk Naruto ini temen-temen ya mau dapetin titelnya doang temen-temen Oke kuning biasa boots oke diamond split koinnya cukup banyak ya temen-temen ya kita langsung ubah aja jadi legendary ability core mungkin ini setelah update tuh kayak banyak hangnya enggak sih temen-temen apa gua doang ya memang sih jadinya bagus ya temen-temen ya diperbarui gamenya gitu loh tapi ngehengnya tuh banyak banget temen-temen oke langsung aja kita ngepush corridor of time ya ini kalau kalian ngepush temen-temen triknya itu misalnya kalian udah kuat ya temen-temen ya kalian tinggal klik fight terus-terusan temen-temen itu ngebak otomatis bisa langsung tiga atau lebih temen-temen ya Oke itu bisa ngebak langsung tiga lebih nih temen-temen kita skip aja ya ya lah satu anjir apa udah di fix ya dulu oh enggak tuh ya temen-temen ya berkurangnya banyak ya 169 cuma nanti dulu biasanya exp-nya tuh langsung double temen-temen ini kalau exp-nya enggak langsung double apakah cuma dapet satu atau dapet dua teman-teman kita cek dulu ya nanti ya 400 169 berarti tiga kali dan harusnya kita udah dapet 60 box harusnya Oh tetap ya temen-temen ya trik kayak gitu masih bisa jadi kalian kalau menghapus corridor of time daripada capek gitu yang apa satu satu ini kayak gini nih pertama fight dulu biasa temen-temen setelah sampai loading screen fight-nya kalian pencet terus-terusan temen-temen kayaknya pencet terus-terusan ini tuh berlaku juga di at-arena biasa ya temen-temen ya karena biasa misalnya kalian nggak bisa nyelesaian stake pas lagi di fight-nya itu kalian pencet terus-terusan kadang-kadang itu tiba-tiba lolos walaupun kalian kalah ya temen-temen ya tiba-tiba lolos walaupun kalian kalah coba temen-temen kan stuck di steak berapa langsung aja pakai trik itu tuh biasanya kos jadi divide-nya itu kalian pencet aja terus-terusan temen-temen tapi ya kalian nguras banyak energi ya temen-temen ya oke langsung aja kita beli dulu ini 14-14 nya temen-temen ya gini lah kesaharan hari minggu jadi buatnya nanya kalau misalnya gua stuck gitu kan di spek 15-15 kalian di fight-nya itu kalian pencet terus-terusan temen-temen cobain aja ya nanti sewaktu-waktu tuh pasti ada yang menang temen-temen ya jadi kalian nggak usah buang-buang waktu buat itu waktu namunnya gagal-gagal terus itu udah kayak nge-stuck berkali-kali lah sekali live tadi kan itu kayak tiga atau empat kali temen-temen ini dari dulu gue triksnya kayak gini ya mungkin kalau kalian nggak tahu bisa dicoba temen-temen untuk trik cepat clear state atau trik cepat buat ngeclearing corridor of times ini tuh kayak gini temen-temen jadi ada bug yang semoga itu enggak dibenerin ya bisa dibenerin lainnya kalau mau dibenerin ya kita ada fitur Blitz untuk si ininya sih ya si corridor of time ini temen-temen itu lebih worth it ya soalnya nih pegel banget satu-satu temen-temen Oke target kita untuk pistolnya nanti kita bakal coba cari yang attack damage bonus critical bonus eh critical damage bonus ya temen-temen ya paling kita bakal nyari itu untuk naruto ya kalau enggak ya damage reduction pun juga sebenarnya boleh ya temen-temen ya Oke ini 22 ratus kita coba gajah dulu sebentar ya malah kristal kita gue itu ada kristal attack yang cukup bagus kalau nggak salah Hai wih liat-temen critical damage critical damage ini HP Oh ini dos ya atk-critical damage attack PDF bonus coba gusin cukup bagus bukannya bagus banget gitu temen-temen kita coba aja ke 100 100 dulu lah 100 pertama Apakah akan mendapatkan rainbow karena banyak banget temen-temen jadinya agak ngebak gitu ya Oke akhirnya temen-temen kita dapat dua kristal rainbow langsung aja kita cek dulu teman-teman untuk kristalnya eh satu MD bonus jelek ya Aduh jelek dua ya teman-teman kita tumbalin buat apa ya enggak ada kristal yang cukup rekomendasi untuk dipakai sih temen-temen ya ini aja lah ya kita naikin dia dulu ya soalnya nggak ada lagi temen-temen Oke kita pakai ini aja dulu ya temen-temennya langsung aja abis ini kita gacha sekali lagi lagi temen-temen untuk kristalnya temen-temen nah ini kalau kalian naikin nih uset aloknya nuju bilet temen-temen ya untuk substat bagusnya substaten terakhir lagi attack bonus kita fokus tiga dulu aja mungkin ya atau ya kalau misalnya tidak putih lebih bagus kita fokus naikin yang lain yang lain temen-temen soalnya kristal yang ini tuh nggak terlalu bagus-bagus banget ya attack bonus ketika lemak PDF bonus PDF bonusnya itu udah yang jelek kalau misalnya DMG redaction mungkin masih bagus ya Nah ini nih tantangannya juga disini temen-temen kalian harus banget tekanin ini satu-satu ya soalnya tuh masih belum bisa untuk auto itu auto tumbal ya temen-temen harusnya bisa auto tumbal sih enak banget ini sekali klik langsung kepilih semua gitu soalnya memang untuk men kristal warna ungu biru hijau kuning pun juga udah nggak kepake banget ya temen-temen ya di like game kayak gua gini bisa lihat sebanyak itu cuma naik dua level doang temen-temen ya sebanyak itu cuma naik dua level doang oke 100 lagi oke akhirnya ya temen-temen ya dan kita cuma dapat satu kristal rainbow ya dari 100 gacha ini kita cek dulu aja kristalnya bagus atau jelek yang mana tadi ya nggak ada yang bagus ya temen-temen ya jelek semua Oke mungkin sekian aja untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video goodbye abone ol